Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengenalan materi Fuller, Graphene, dan Carbon Nano 2 Berikut ada materi-materi yang akan kita presentasi yaitu Fluorine, Graphene, C&T, dan akan dilanjutkan dengan Code dan Closingan Fuller Rene ditemukan pada tahun 1985 oleh Robert Curl, Harold Crotto, dan Richard Smalley Fuller Rene tergolong dalam alatrop karbon Fuller Rene merupakan molekul yang tersusun berbentuk bola berlubang atau biasa disebut sebagai buckyball, elipsoid, tabung, atau juga disebut nanotube, dan lain-lain Fuller Rene dapat larut dalam pelarut kimia umum dalam temperatur ruangan Larutan Fuller Rene murni berwarna ungu tua Fuller Rene memiliki manfaat yaitu sebagai bahan pelapis kacamata dan pelindung sinar digunakan dalam pengembangan teknologi nanoteknologi dan digunakan dalam pengobatan kanker Selanjutnya Graphene Pengertian Graphene merupakan alatrop karbon yang berbentuk lembaran tipis di mana setiap atom karbon memiliki ikatan SP-2 dan struktur dalam bentuk kisi kristal seperti sarang lebah Material ini dapat umpamakan sebagai jaring-jaring berskala atom yang terdiri dari atom karbon berserta ikatannya Ciri-cirinya elektron-elektronnya berperlaku seperti partikel cahaya Foton-foton tanpa masa yang dalam keadaan vakum dapat bergerak dengan kecepatan 300 juta meter per second Tidak memiliki masa dan bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 1 juta meter per second Yang terakhir ada fungsinya Fungsi dari Graphene merupakan pengganti elektroda transparan indium thin oxide atau ITO Dalam pembuatan display optik memiliki banyak potensi aplikasi seperti di bidang baterai, pengisi polimer, sensor, konversi energi, dan perangkat penyimpanan energi Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karbon nanotube atau yang disebut CNT Yang pertama ada pengertian Pengertian karbon nanotube adalah satu rantai atom karbon yang berikatan secara heksagonal berbentuk silinder tabung yang berdiameter 1-2 nanometer CNT merupakan bahan seperti fiber namun memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul Selanjutnya ada ciri-ciri Ciri-ciri CNT ada 6 Yang pertama, daya tahan terhadap temperatur tinggi Kedua, lebih ringan daripada aluminium Ketiga, sifat elektronik dapat diatur Superkonduktor, semikonduktor, dan insulator Yang keempat, modulus yang berkaitan renggang yang tinggi Dan kelima, keras, kuat, tetapi mudah dibengkokkan Yang keenam, mempunyai fleksibel yang tinggi Fungsi karbon nanotube itu sebagai penyimpan hidrogen Sebagai material komposit Sebagai pendeteksi gas Dan sebagai elektrode Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah quote yang pernah disampaikan oleh Bu Hori Don't be afraid of the huge pressures that will come to your way Remember, even beautiful diamonds are made from huge pressure Segitu saja video dari kami Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!